. Sesosok mayat laki-laki tanpa busana dan identitas ditemukan telungkup di pinggir sungai Citan Dwi, Kabupaten Pangandaran, mayat tersebut ditemukan nelayan di sekitar sungai Citan Dwi Blok Manjing Kelak Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten, Senin, 30 Oktober 2023, sekitar pukul 10, menurut keterangan seorang nelayan, Ridho Hidayat, 33, awalnya ia sedang membersihkan perahu miliknya, kemudian ada satu perahu yang lewat dari arah Kalipucang dan melihat ada mayat, Ridho menyebutkan saat. Ditemukan, tidak ada identitas yang bisa ditemukan, bahkan mayat tersebut dalam kondisi tanpa busana, Ridho pun menyebutkan di sekitar wilayah itu tidak ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Terpisah, Kapol Sekalipucang, Ibtu Iman Sudirman, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detil. Masih menurut keterangan medis, kondisi mayat sudah meninggal sekitar 4-5 jam saat ditemukan kondisi mayat tanpa busana dan tidak diketahui identitasnya karena tidak ada KTP dan sebagainya. Kami ada laporan dari warga masyarakat bahwa ada penemuan mayat ya di sungai Cikandui yang mana ditemukan oleh warga masyarakat sekitar yang sedang membersihkan kapal-kapal kecil. Seperti itu. Nah ciri-cirinya apa bisa dijelaskan? Untuk ciri-ciri kami juga belum bisa menjelaskan detil ya karena memang sudah ada perubahan dari fisik mayat ya. Jadi kalau menurut keterangan medis barusan rambut memang panjang. Terus tidak ada luka yang diakibatkan dari benturan atau mungkin dari hal-hal lain yang diculigai gitu. Tapi ini yang jelas luka-luka yang ada itu hanya sebatas luka normal. Yang mana kalau mayat sudah lebih dari sekian jam ya diperkirakan akan seperti itu. Pak ini diduga tenggelam berapa hari Pak? Berapa jam? Menurut keterangan medis barusan saya diberitahukan bahwa ini belum lama katanya baru hanya diperkirakan antara 4-5 jam. Itu tadi tidak memakai pakaian atau bagaimana sih Pak? Pada saat ditemukan kebetulan mayat tersebut dalam keadaan teranjang. Tidak ada setelah kainan apapun.